Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Asics Nova Blast 4 setelah 100 km. Terima kasih banyak buat Asics Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar nialari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngebahas tentang fitur-fitur yang bisa kita dapetin dari Asics Nova Blast 4 ini. Karena udah pernah saya bahas di first run impressionnya, jadi kalau teman-teman penasaran langsung ke sana aja, video ini akan lebih ngebahas tentang gimana sih performanya setelah penggunaan 100 km dan juga gimana kondisinya barang satu ini setelah digunakan sejauh 100 km. Dari segi beratnya terlebih dahulu, sepatu ini tuh ada di angka 250-an gram yang mana itu termasuk penurunan dari seri yang ketiga. Seri yang ketiga itu bener-bener salah satu sepatu favorit banget lah, nggak cuma saya tapi banyak banget yang bilang bahwa Asics Nova Blast 3 itu salah satu sepatu favorit sepanjang masa. Kemudian yang keempat ini beratnya lebih di bawahnya yaitu 250, kalau yang 3 Nova Blast 3 itu sekitar 230-an ya. Jadi ini penurunan lah, siapa yang nggak apa ya, siapa yang happy kalau misalnya beratnya makin berat dari seri sebelumnya. Pastinya nggak ada yang happy lah kalau sepatu lari pengennya ya makin lama makin ringan gitu ya. Nah dari beratnya sendiri penurunan. Kemudian untuk upper-nya sendiri teman-teman bisa lihat setelah 100 km, dia masih kokoh banget. Kalau menurut saya bahan wovennya ini akan lebih awet dibandingkan bahan-bahan yang dipakai di sebelumnya. Di seri yang ketiga itu menurut saya dia mesh, kalau yang 1-2 itu kayaknya engineer mesh, jekard mesh sorry. Kalau ini dia bahannya woven beda banget, menurut saya ini akan lebih awet karena 100 km sama sekali tidak ada tanda-tanda robek. Bahkan ini tuh stretchy banget ya, dia kalau woven bahannya itu kayak bisa ditarik-tarik gitu. Cuman nggak terlalu breathable menurut saya, breathable-nya agak rendah. Ya kalau sepatu daily trainer sih wajar aja, cuman sebenernya sepatu ini enak banget untuk long run. Jadi kalau untuk long run nggak yang sirkulasinya kenceng banget, nggak. Walaupun nggak yang super hot gitu, nggak ya. Standar aja lah. Yang jelas kalau bahan woven ini akan lebih mudah panas dibandingkan dengan bahan mesh yang digunakan di seri yang sebelumnya. Tapi 100 km masih aman banget sih untuk penggunaan upper di sepatu ini. Selanjutnya ke midsole-nya, untuk midsole-nya sendiri setelah 100 km dia ada kerutan-kerutan. Nggak terlalu parah sih kerutannya, yang mana itu menandakan midsole-nya atau foam-nya itu hidup ya. Dia pakenya FF Bless Plus Eco, namanya panjang banget. Flight Foam Bless Plus Eco. Jadi versi sebelumnya itu nggak ada Eco-nya, tapi yang kali ini ada Eco-nya, lebih ramah lingkungan. Cuman menurut saya performanya masih di bawahnya yang seri yang ketiga, nggak tahu kenapa. Meskipun demikian, ini tuh sepatu yang mempunyai midsole yang cukup nyaman, cukup enak, mantep buat daily trainer banget lah. Ya bisa dibilang termasuk ya bagus, cuman karena yang versi sebelumnya, versi yang ketiga itu bagus banget. Jadinya kayak seolah-olah ini tuh, aduh sayang banget ya, aduh sayang banget ya. Ini memang bisa diandalkan banget sebagai daily trainer, cuman karena terbayang-bayang dari versi sebelumnya yang luar biasa banget, versi yang ketiga. Jadi agak ada sedikit penurunan. Meskipun kalau dibandingkan dengan daily trainer yang lain, yang udah pernah saya cobain di 2024 ini, ya masih termasuk golongan atas gitu ya. Ya, seneng nggak seneng ya. Ya banyak nggak seneng ya lah. Kalau kita kan seri makin bertambah, pengennya makin bagus. Form-nya sendiri kayak kehilangan karakter Nova Blast-nya sendiri. Meskipun ya, meskipun daily trainer ya harusnya kayak begini. Kalau Nova Blast 1, Nova Blast 3, itu kan versi yang bener-bener hype banget. Tapi itu malah sebenernya nggak fokus ke daily trainer. Nggak, segmennya nggak apa ya, daily trainer banget lah. Lebih ke long run, yang nyaman, max cushion. Daily trainer nggak seharusnya seperti itu. Ini sebenernya lebih daily trainer daripada Nova Blast 1, Nova Blast 3. Tapi, karakter Nova Blast-nya itu agak sedikit pudar. Karena Nova Blast itu asyx membranded-nya sebagai sepatu dengan sensasi trampolin. Nah, di sepatu ini sensasi trampolin-nya itu sedikit pudar. Empuknya tetap dapet, tetap soft. Cuman nggak yang kenyal banget yang bisa memberikan sensasi trampolin. Yang bener-bener versinya asyx, ngasih taunya itu sensasi trampolin. Dan memang kayak sensasi trampolin. Tapi di sepatu ini sedikit hilang karakter tersebut. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, teman-teman bisa lihat. Setelah 100 km penggunaan seperti ini, masih banyak rubber-nya. Karena memang ini rubber-nya dikasih banyak oleh asyx. Jadi, lebih durable lah saya rasa. Tapi kalau Nova Blast memang terkenalnya rubber-nya dikasihnya banyak. Meskipun nggak yang awet banget rubber-nya. Jadi, rubber-nya itu termasuk soft. Soft compound maksudnya ya. Tapi banyak soft compound itu lebih unggul pada saat cengkraman ke asfalnya itu lebih mantap gitu ya. Cuman kalau dipakai terus-terusan ya akan lebih cepat abisnya. Cuman kalau saya sih pribadi suka banget sama rubber yang dipakai di sepatu ini. Cukup mantap sih setelah 100 km. Kondisinya teman-teman bisa lihat teliti sendiri ya. Kondisinya seperti ini menurut kalian bakal sampai berapa kilometer ya. Keawetan daripada asyx Nova Blast 4 ini. Kalau prediksi saya 100 km kayak gini, mungkin 500 masih bakal aman sih ya. Masih tebel. Mungkin hanya berkurang di bagian tengahnya ini bakal abis duluan. Kalau saya tengahnya ini abis banget ya. Kalau samping kanan kirinya belakang masih tebel banget. Kalau belakang depan agak kegerus dikit. Karena saya lebih ke mid-strike. Jadi kalau teman-teman yang cenderung pakenya heel strike, juga abisnya bakal belakang duluan ya. Jadi ya tergantung penggunaan juga sih. Jadi ya kalau prediksi saya sih termasuk standar. Nggak banyak banget umurnya tapi termasuk standar. Tapi nggak yang pendek juga umurnya ya. Jadi asyx Nova Blast 4 ini memang bisa banget bersaing dengan daily trainer yang lain di 2024 ini. Cuman apakah sepatu ini menjadi favorit saya di 2024? Kayaknya masih terlalu dini ya. Karena masih bakal banyak sepatu lari atau sepatu daily trainer yang akan rilis di 2024 ini. Kita tunggu aja. Yang jelas sedikit kehilangan karakternya aja dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Kehilangan karakter Nova Blast-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari asyx Nova Blast 4 ini. Tapi balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh bangga setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan. Bisa langsung sharein di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar punya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!